Baik, selamat sore semuanya, teman-teman yang terkasih, orang-orang yang sangat rindu untuk selalu memuji Tuhan dan bersekutu dengannya. Shalom, suaranya apakah terdengar? Terdengar. Oke, terima kasih. Saya ingin sore ini kita bisa bersama-sama belajar mengenai, kalau tidak salah, mengenai doa syafat profetik. Nah, saya minta tolong dijadikan co-host ya, untuk bisa membagikan share screen. Saya ingin kita bersama-sama bisa ada interaktif ya, soalnya saya lihat di sini semua matiin videonya ya, saya nggak tahu bagaimana caranya interaktif. Bro, was tuh aja yang kelihatan. Terima kasih ya, yang ada di studio di Sekina, saya berharap kita bisa bersama-sama interaktif juga. Saya mohon maaf tidak bisa datang ke sana, karena saya ada banyak lagi kegiatan ya. Saya mohon maaf. Jadi, sore ini kita bersama-sama akan belajar tentang doa syafat profetik. Sebelum itu saya ingin bertanya pada teman-teman semua yang ada di sini, kira-kira apa sih itu doa syafat dulu sebelum yang profetik ya? Silahkan, ada yang mau menyampaikan, salah benar seratus, tenang aja. Silahkan di-unmute. Doa syafat itu kalau saya mendoakan orang lain, bro. Iya, mantap nih bro, was tuh ya. Sudah sering menjalankan ya, bro, was tuh ya. Jadi, benar ya, doa syafat itu adalah kita mendoakan orang lain. Jadi, bukan diri sendiri. Namanya intercession prayer. Nah, ini saya bahkan saya screen dulu ya. Jadi, Nah, ini apakah kelihatan ya? Kelihatan nggak nih ya? Nggak usah digedein ya? Iya, kelihatan bro. Doa syafat, saya minta tolong ada yang bisa baca ya. Menurut Kamus Oxford, doa syafat itu adalah apa nih? Coba dibaca, silahkan. Ada yang mau baca? Doa atau permohonan atas nama orang lain. Suatu permohonan atau permintaan yang mendesak untuk pengenai orang lain. Ya, jadi doa untuk orang lain. Intinya gitu dah, bukan buat diri sendiri. Dan mendesak. Ya, itu kepentingan orang lain. Silahkan dibaca sebawahnya. Tunduklah syafat adalah orang yang mengambil posisi orang lain atau mengajukan permohonan untuk orang lain. Ya, dia juga sebagai mediator. Mediator itu kan adalah mendamaikan dua orang yang berseberangan ya. Dia sebagai penengahnya. Jadi, sebagai penengahnya. Doa syafat itu. Atau definisi lain doa syafat seperti ini. Silahkan dibaca. Doa yang tekun, kudus, dan penyakinan yang dilakukan seseorang dalam permohonan kepada Allah atas nama orang lain. Ya, jadi ada tiga hal ya. Tolong diperhatikan, teman-teman. Pertama, yang saya merahin itu tekun. Tekun itu artinya adalah terus menerus. Jadi, doa syafat itu jangan cuma sekali doang. Maksudnya doa sekali, udahlah pasti Tuhan kabulkan. Enggak. Tuhan ingin kita tekun. Coba katakan tekun yang ada di rumah. Tekun. Tekun. Oke, terima kasih. Yang kedua, kudus. Pertanyaan saya, orangnya yang kudus apa doanya yang kudus? Ayo, silahkan di-unmute. Doanya yang kudus apa orangnya yang kudus? Ayo, silahkan di-unmute. Harusnya doanya sih, bro. Karena orangnya kan pasti belum tentu kudus. Gue mesti pendapatan sama saya sih, bro. Yang doa yang kudus sih. Yang dimaksud di sini bukan doanya ya. Tapi orangnya yang kudus. Doa kudus gimana yang ngebayangin doa kudus ya. Jadi maksudnya kudus itu adalah, memang kita bukan orang yang suci ya. Kita semua adalah orang berdosa. Tapi maksudnya di sini adalah, bahwa kita kalau berdoa syafaat, kita harus benar di hadapan Allah. Kita harus minta ampun terlebih dahulu. Jadi makanya kalau kita melakukan doa syafaat profetik, di awal itu kita harus minta ampun terlebih dahulu. Pertobatan. Saya waktu itu ikut yang doa syafaat profetik di kawasan Asia, Oceania. Waktu itu yang diadakan oleh International Charismatic Catholic Renewal Services, ICRES, di Surabaya. Kurang lebih 6 tahun atau 7 tahun yang lalu. Itu selama 6 hari. Jadi pada waktu 6 hari itu, kita ngapain? Lama benar ya? Belajar doa syafaat profetik aja sampai 6 hari. Saya lagi mikir-mikir nih, kalau doa syafaat profetik diajarin 6 hari, bisa nggak ada yang ikut. Padahal nggak bisa cuti, padahal nggak bisa itu kan? Betul nggak? Jadi akhirnya setelah pulang dari sana, saya ringkas. Doa syafaat profetik ini pengajarannya menjadi 3,5 jam. Sama workshopnya ya. Dan kita sudah jalankan ya. Ini pelatihan yang kesekian kali ya. Jadi waktu itu pertama kita adakan di Sekina, waktu itu hadir 300 orang lebih. Karena tempatnya nggak muat. Sekina waktu itu kan masih sebelum pandemi ya. Kurang lebih 4 tahun yang lalu kali ya. 4 atau 5 tahun yang lalu. Terus gelombang kedua juga sama. Nah, acara itu pertama kali coba tebak. Kalau mau ngadain acara, pertama kali acaranya apa ya kira-kira? Coba di-unmute teman-teman yang terkasih supaya kita bisa sama-sama mengikutinya. Saya cuma tanya kalau kita mengadakan acara, biasanya pertama kali acara apa tuh pembukaan tuh? Ayo, ini kan orang muda semua. Kita kalau bikin acara, pertama kali acaranya apa sih biasanya? Acara apa? Ice-breaking. Ice-breaking, betul. Pertama kali biasanya kenalan. Betul nggak? Ice-breaking ya. Nah ini di doa sahafat in prophetic ini lucu. Acara pertama saya pikir ice-breaking, perkenalan. Ternyata bukan. Kira-kira acara pertamanya apa nih? Sehubungan dengan kudus. Aku dosa, bro. Bener sekali. Bro, waktu ini kayaknya pintar sekali ya. Jadi acara pertama itu pengakuan dosa, ibadat tobat. Jadi waktu itu yang ikut romo kan ada banyak ya. Ada 40-50 romo ya waktu itu yang ikut ya. Jadi digelar lah pengakuan dosa, bilik-bilik pengakuan. Sebelum mulai acaranya loh. Yang ikut waktu itu ada 400-300 lebih, hampir 400 orang ya dari berbagai negara ya. Paling banyak sih dari Indonesia, Tuhan rumah. Nah, pengakuan dosa. Makanya teman-teman, bro, nanti kita kalau melakukan doa sahafat, baik di tim ya, di tim maupun di rumah kita masing-masing, sebagai pribadi, pertama kali kita harus minta ampun dulu kepada Tuhan. Ingat gitu. Jadi pertama kali harus pengakuan dosa dulu, minta ampun supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Kudus. Yang ketiga, penuh keyakinan. Nah, ini penting sekali ya. Penuh keyakinan. Maksudnya apa? Kalau kita berdoa syafat, profetik, yakinlah bahwa ini karena dari Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengabulkannya. Karena doa syafat. Apa bedanya doa syafat dengan doa syafat profetik? Mungkin ada yang teman-teman mau bantu. Sama-sama mendoakan orang lain. Tapi ada kata profetik di belakangnya. Bedanya apa? Doa syafat biasa dengan doa syafat profetik. Halo? Ayo dong yang lain-lain. Kita aktif supaya kita bisa menyimak. Yang di studio. Ya, silahkan. Profetik. Profetik, kenapa? Suaranya bergema sih. Halo? Halo? Halo, profetik itu doa ya. Doa. Kita mendengar suara Tuhan dan kita harus menyampaikan kepada orang itu. Iya. Terus, kalau doa syafat yang biasa? Kalau doa syafat biasa, kita mendoakan orang yang lagi kena masalah biar beban itu akan diringankan. apaan saya itu? Iya, iya. Sebenarnya sama-sama sih doa syafat, profetik maupun yang biasa, itu sama-sama doain orang lain. Bedanya kalau profetik, itu ada kata tambahan profetik. Maksudnya adalah profetik itu kita menjadi juru bicara Tuhan, kenabian. yaitu mendoakan apa yang Tuhan mau kita doain. Jadi bukan dari pikiran kita sendiri, dari maunya Tuhan. Nah, itu bedanya. Lantas bagaimana caranya kita tahu di bawah doa ini maunya Tuhan? Makanya di dalam doa syafat profetik ini perlu sekali namanya karisma roh kudus. Yaitu terutama karisma nubuat dan sabda pengetahuan. Makanya teman-teman nanti, syukur-syukur nanti minggu depan bisa diajarkan tentang karisma. Karena dalam doa syafat profetik itu penting sekali karisma. Terutama karisma roh kudus, karisma nubuat. Untuk mengetahui apa yang Tuhan mau kita doain. Jadi kita doa itu benar-benar seperti kertas kosong. Datang kepada Tuhan, Tuhan yang ngulisin di hati kita. Apa yang mesti kita doakan. Nah, karena doa ini dari Tuhan, makanya kita yakin bahwa doa ini pasti dikabulkan. Karena Tuhan yang mau kita doain itu. Jadi tiga ya, tekun, kudus, dan penuh keyakinan yang dilakukan seseorang dalam permohonan kepada Allah untuk orang lain. Nah, sekarang di dalam kitab suci, kita lihat ada model dari perjanjian lama, doa syafat ini adalah contohnya doa Abraham. Teman-teman bisa buka kitab suci, kejadian 18, 1633, mungkin kalau dibaca kelamaan kali ya. Saya ceritain sedikit aja begini deh. Jadi waktu itu mungkin teman-teman pernah dengar ya, kota Sodom dan Gomorrah. Kota Sodom dan Gomorrah mau diapain itu? Kira-kira itu, kota Sodom dan Gomorrah. Dihancurkan, bro. Iya, kenapa kira-kira dihancurkan ya? Orangnya pada menyembah berhala. Menyembah berhala. Iya, benar. Oh, kota itu penuh kota dosa yang disebut dengan namanya Sin City. Nah, di dunia ini juga ada nama Sin City tuh. Contohnya kota apa itu? Las Vegas, bro. Iya, Las Vegas ya. Jadi, isinya tuh, tapi lebih parah Sodom dan Gomorrah kali ya. Itu orangnya jahat semua itu di situ. Ya, bukan hanya berbuat dosa. Udah jahat banget deh semua orangnya. Jadi sama Tuhan tuh mau dihancurkan kota itu. Nah, Abraham tahu. Abraham berdoa syafaat buat Sodom dan Gomorrah. Jadi Abraham sebagai perantara. Dia benar-benar membela Sodom dan Gomorrah supaya jangan dihancurkan. Jadi dia nawar sama Tuhan. Disebut dengan doa, tawar, menawar. Nah, kayak di pasar aja ya. Doa, tawar, menawar. Jadi Abraham berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 orang benar di kota Sodom dan Gomorrah, apakah kau masih mau menghancurkan kota itu? Terus Tuhan bilang, kalau ada 50 orang benar, aku nggak akan menghancurkan deh. kata Tuhan. Terus masih kurang. Abraham menawar lagi. Tuhan, sorry ya Tuhan. Jangan marah ya. Kalau kurang 5 deh, 45 deh Tuhan. Tolong ya, jangan dihancurkan. Tuhan bilang, oke lah. Kalau ada 45, nggak apa-apa. Aku tidak akan menghancurkan. Eh, masih ngeyel. Ngeyel tau ya, ngeyel ya. Ngeyel itu apa ya istilahnya? Ngeyel. Bahasa Indonesia-nya ya. Ngeyel. Ngeyel. Ngeyel, nggak mau dikasih tau ya. Ngeyel, keras hati ya. Atau apa gitu mana ya. Kayak mendesek gitu ya. Tuhan, kalau 40 gimana Tuhan? 40. Oke lah kata Tuhan. 40 aku tidak akan menghancurkan. Eh, masih ngeyel lagi. Tuhan mohon maaf ya. Tuhan jangan marah sekali ya. Tuhan jangan marah ya. Aku ini debu, kata Abraham. 30 deh Tuhan, 30. Kalau 30, oke lah kata Tuhan. Kalau 30, aku tidak menghancurkan. Belum selesai ya, bro. Sis, dia bilang kalau gitu Tuhan tolong sekali minta. Ampun kali ini Tuhan. 20 Tuhan, 20 Tuhan. Wah, udah ditawar sampai 20. Buset dari 50 sampai ke 20. Terus Tuhan bilang, oke lah kalau ada 20 aku tidak menghancurkan. Kayaknya belum cukup loh. Terakhir ditawar lagi. Sorry Tuhan, ini jelas, jelas, jelas. 10 ya Tuhan. Kalau ada 10 orang benar, jangan hancurkan ya Tuhan. Sampai Tuhan itu juga kasihan juga ya. Maksudnya hatinya itu lulu ya. Lalu dikatakan di dialog itu ya. Oke lah kalau ada 10 orang benar, aku tidak akan menghancurkan. Nah itulah doa syafat Abraham ya. Saking gigihnya dia membela ya. Eh tapi yang namanya Sodom dan Gomorrah, saking jahatnya. 10 orang aja kagak ada, orang benar. Tapi Tuhan tetap memperhitungkan. Kira-kira siapa yang diselamatkan? Ada yang tahu? Halo, ada yang tahu siapa yang diselamatkan di kota Sodom dan Gomorrah? Tuhan, walaupun tidak ada orang benar, Tuhan tetap memperhitungkan. Tuhan nyelamatin 4 orang. Lot, keponakan Abraham. Terus istrinya Lot. Ada yang tahu gak namanya istrinya Lot? Tidak. Tidak ada yang tahu, namanya Ibu Lot. Karena tidak disebutkan dalam kitab suci, istrinya Lot itu namanya siapa ya. Gak ada di kitab suci. Jadi namanya istrinya Lot itu Ibu Lot. Sebenarnya ada 6. Kedua anak perempuannya. Dan kedua calon mantunya. 6 orang Tuhan selamatkan. Tapi yang dua ini calon mantunya tidak percaya. Tuhan sudah kirimkan malekat, ngasih tahu, cepat kamu kabur ya sebelum api dan belerang menghanguskan kota ini. Kamu kabur. Pokoknya sebelum waktu itunya kamu kabur duluan. 6 orang. Eh yang dua orang calon mantunya ini gak mau percaya. Dia bilang aman-aman aja kok kotanya oke-oke saja kok. Dia gak mau pergi. Jadi 4 orang yang pergi akhirnya. Lot, istrinya Lot, dan kedua anak perempuannya. Mereka pergi. Meninggalkan kota Sodom dan Gomorrah. Tuhan selamatkan. Karena doanya siapa? Abraham. Doa syafatnya Abraham. Kota itu dihancurkan. Tapi sayang ya. Udah dibilang. Jangan nengok ke belakang. Jangan nengok ke belakang. Eh siapa yang nengok ke belakang? Istri Lot. Ya ibu Lot. Jadilah tiang garam dia. Jadi kalau teman-teman bro kesempatan ada ke Israel. Anda akan dilesih lihat. Itu tuh bukit tiang garam. Padahal sebenarnya itu gambarnya doang ya. Kayak tiang garam ya. Betul atau enggak kita juga gak tahu. Itu gambar kebetulan bukit. Gambarnya kayak orang gitu ya. Nah jadi Tuhan mendengarkan. Kemudian doa Abraham. Jadi tiga orang diselamatkan ya. Nah Tuhan doa Musa. Keluaran 32, 31, 32. Cuman ada yang mau baca gak nih? Keluaran 32, 31, 32. Silahkan. Baca kitab suci di Ain Yud. Keluaran berapa? Itu ada di gambar. Ada di itu. 31, 32. Oke. Keluaran 32, ayat 31. Sampai 32. Sampai 32. Musa berdiri sebagai perantara untuk bangsa Israel. Bukan dibuka. Ini bukan bacaan kitab suci. Bacaan kitab suci dibuka. Oke. Tunggu bentar. Jadi bangsa Israel tuh bener-bener kebangetan ya. Dia sudah diselamatkan keluar dari tanah. Eh dari tanah Mesir. Lewat Laut Merah. Eh udah keluar. Bukannya bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Malah bikin lembu emas. Anak lembu emas disembah-sembah. Wah Tuhan marah. Tuhan mau mematikan mereka. Terus Musa berdiri doa sahabat. Tadi Abraham sekarang Musa. Coba doanya apa nih Musa nih? Silahkan. Musa berdoa apa nih? Kepada Tuhan. Keluaran 32 ya Om ya? Ya betul. Keluaran 32, ayat 32. Ayat 31 sampai 32. Ayat 31. Keluaran 32, ayat 31. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata. Ah bangsa ini telah berbuat dosa besar. Sebab mereka telah membuat ala emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Wah aduh, hebat ya Musa ya. Tuhan, bangsa ini memang telah berdosa karena dia membuat anak lembu emas. Tapi Tuhan ampunilah bangsa ini. Kalau engkau tidak mengampuni, nama aku, hapusai dari kitab Tuhan. Bayangin loh. Musa membela. Karena dia saking sayangnya sama bangsa Israel. Musa. Dia mempertaruhkan dirinya. Dia sebagai perantara. Dia sebagai mediator. Datang kepada Tuhan. Mendoakan bangsa Israel. Supaya jangan dimusnahkan. Itu Musa. Nah sekarang teman-teman bro, mau gak jadi pendoa syafat nih? Berdiri di tengah-tengah antara ala dengan orang yang didoakan. Wah, gampang-gampang susah loh itu. Tapi luar biasa itu. Ya gak usah sampai seperti Musa sih. Tuhan ampuni teman saya Tuhan. Kalau engkau tidak mengampuni, hapus nama aku dari kitab kehidupan. Waduh, berat ya kalau kayak gitu ya. Wah, kayak gitu ya. Baik, kita lihat ya sekarang. Bahasa Ibraninya perantara. Kita kan doa syafatnya doa perantara ya. Bahasa Ibraninya paugah. Bukan paugah ya. Paugah itu yang cepek-cepek itu jalan itu. Yang kepalanya botak. Ya ini paugah. Coba dibaca itu. Pendoa syafat adalah? Pendoa syafat adalah seorang mediator atau melakukan mediasi. Ya, terus? Artinya berdiri di antara dua pihak yang berseberangan dengan tujuan mempersatukan mereka. Ya, jadi sebagai mediator. Kita ini sebagai mediator antara dua pihak untuk mendamaikan ya. Nah, yang pertama siapa yang pertama? Pendoa syafat terbesar dan pertama. Di situ. Yang kedua? Bunda Maria. Terus? Bersama para malekat. Tetap para kudus. Berdoa untuk atas nama manusia. Coba bayangin ya. Kalau Tuhan Yesus nggak bela kita. Kita udah angus. Udah mati semuanya ya. Tuhan Yesus ada di mana sekarang? Ada yang tahu nggak Tuhan Yesus ada di mana? Coba kalau baca doa syahadat. Para rasul itu yang singkat. Kalau di gereja. Yang pada hari ketiga bangkit jarak orang mati. Yang naik ke surga. Terus? Duduk di sebelah kanan ala Bapak. Iya. Tuhan Yesus ada di sebelah kanan ala Bapak. Ngapain? Menghadiri orang hidup dan mati. Itu nanti kalau udah datang bro. Dua kali. Dari situ ya akan datang. Menghadiri orang hidup dan mati. Kedua kali. Sebagai hakim adu. Sekarang ngapain? Nggak tahu kalau kita belum ke surga. Tuhan Yesus berdoa syahadat untuk kita. Artinya Tuhan Yesus menjadi pembela kita. Dia pengantara kita di hadapan Allah. Itu Tuhan Yesus yang menjadi mediator. Dikatakan di 1 Timotius 2 ayat 5. Yesus adalah pengantara untuk memulihkan persahabatan Allah dan manusia. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang menjadi pembela kita. Kan ada lagunya ya. Tuhan Yesus. Kaulah pembela ku. Pernah dengar kan lagu itu? Pada siapa aku harus takut. Wah belum pernah dengar ya. Lagu zaman dulu. Nah sekarang kita harus perlu sekali membangun tembok doa syahadat. Saya mau tanya sama brother and sister ya teman-teman. Apa objek di bumi yang bisa kelihatan dari bulan? Ada yang tahu? Jalaskop. Hah? Bukan. Objek di bumi yang dari bulan bisa kelihatan. Bangunan di bumi yang dari bulan kelihatan. Saking gedenya. Nggak ada yang tahu ya. Itu bangunannya namanya tembok cina. Tembok cina itu kelihatan dari bulan. Saking panjangnya. Ada yang tahu tembok cina panjangnya berapa kilo? Tembok cina panjangnya itu hampir 6.000 kilo. 5.000 kilo lebih. Kurang lebih jaraknya Jakarta-Bali bulak-balik 3 kali. Saking panjangnya ya. Membentang di sebagian utara cina. Lebarnya itu antara 5 meter. 4-5 meter lebarnya itu ya. Orang bisa jalan di atasnya ya. Saya yang pernah pergi ke tembok cina ya. Coba di-anjut. Eh di-anjut. Dikasih kode kalau yang pernah pergi. Belum ada pernah pergi ya. Sekali-sekali ada kesempatan pergi ke Sonong. Lihat itu keajaiban dunia. Belum ajak dong om. Oke nanti saya ajak ya. Jadi sekali-sekali pergi ke Sonong. Lihat itu keajaiban dunia itu. Saya juga kagum-kagum. Saya sudah pergi 2 kali. Nah disana tuh temboknya gede. Kita bisa jalan di atasnya. Tapi gak mungkin sampai 5.000 kilo ya. Paling jalan 2-800 meter udah ngos-ngosan ya. Saking tingginya. Pertanyaan saya. Kenapa tembok cina dibangun segitu panjangnya ya. Dan itu dibangun ratusan tahun. Yang mati, bangun itu udah jutaan orang. Waktu zaman kerajaan cina sana. Zaman awal-awal masehi sebelum masehi sana. Nah pertanyaan saya. Kenapa tembok cina dibangun segitu panjangnya, segitu besarnya, kokohnya? Ada yang tahu? Untuk mencegah penyerangan kengis kan? Ya, mencegah penyerangan dari bangsa Mongol di utara ya. Jadi kina membentengi itu. Nah sama, ketika Anda berdoa syafat, sebenarnya Anda sedang membangun tembok. Tembok apa? Tembok dari serangan musuh. Siapa musuh kita? Iblis. Jadi ketika Anda berdoa syafat ini, sebenarnya Anda sedang membangun tembok. Tembok dari serangan iblis. Teman saya, kan kami kalau di persekutuan doa saya kan biasa ya. Rutin mengadakan doa syafat profetik setiap satu bulan, satu kali sih. Pertemuan tim. Nah ketika kami berdoa tiap bulan itu selalu ada yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan ingin kita doakan ya. Terus kemudian teman-teman saya juga ada yang melakukannya di rumah dalam doa syafat pribadi. Nah aneh ya, ketika dia mendoakan suatu saat teman saya ini, tim ini mendoakan kakaknya. Dia merasakan seperti ada serangan ketika dia mendoakan kakaknya. Jadi rupanya doa syafat itu sebenarnya kita mau melindungi orang yang kita doakan dari serangan musuh. Nah musuh itu nggak tinggal diam. Si iblis ini dia berusaha menyerang. Tapi ketika kita tetap gigih berdoa syafat untuk orang itu, Tuhan akan membentengi orang itu. Jadi secara gigih memohon belas kasih Allah untuk kebutuhan. Keadaan suatu kelompok, gereja, bangsa, dan dunia. Mengambil posisi untuk melindungi umat Allah dari serangan iblis. Nah itulah doa syafat ya. Kita melindungi umat Allah dari serangan iblis. Baik, sampai sini itulah pengertian doa syafat. Mungkin teman-teman mau mengulangi lagi kata-kata apa itu doa syafat. Silakan, saya persilahkan sebelum masuk sesi kedua. Yaitu panggilan dan kebutuhan mendesak akan doa syafat. Silakan mungkin ada yang mau menyampaikan dengan kata-kata sendiri. Jadi definisinya doa syafat itu apa? Yang ditangkep? Halo. Berawas tuh deh, yang paling pintar ini. Syafat itu ketika kita berdiri sebagai perantara antara Tuhan dengan orang yang sedang kita akan kita doakan. Namun, kita sendiri harus dalam keadaan kudus. Dan didoakan secara tekun. Iya, mantap. Tekun, kudus, dan penuh keyakinan. Tiga itu. Sekarang, panggilan dan kebutuhan yang sangat mendesak akan doa syafat. Kenapa kita sangat mendesak doa syafat ini? Bro, saya kasih tahu ya, brother and sister. Kalau Anda kurang doa, mudah nggak kita jatuh di dalam godaan? Mudah nggak? Mudah sekali. Dalam pelayanan pun, kalau kita kurang doa, saya cerita sedikit mengenai pengalaman saya tentang doa syafat ini. Saya cerita sedikit, saya stop share dulu dah, supaya bisa kelihatan semua ya. Teman-teman, brother and sister. Waduh, banyak sekali yang dimatiin videonya. Yang hidup cuma Adrian sama Bro Wastu ya. Yang lain pada mati semua. Nah, jadi saya waktu itu, saya pelayanan di Pembaruan Karisematik Katolik sebagai pewarta pengajar itu dari tahun 1993. Sebagai pewarta pengajar. Kurang lebih sudah hampir 29 tahun sebagai pewarta pengajar. Kalau sebagai koordinator dari tahun 1990. 32 tahun. Nah, dalam pelayanan sebagai pewarta pengajar, saya kan keliling. Hampir tiap hari waktu sebelum pandemi. Saya tetap sebagai bekerja waktu itu. Kerjaan saya, itu saya karyawan yang baik sekali. Maksudnya gini loh, jam 5 pasti pulang. Ya, jadi tengbur. Kenapa? Karena saya harus pelayanan ya ke PD-PD, mau pewartaan, terus kemudian juga pengajaran, dan juga terus ngajal cap juga, ke paroki-paroki ya. Terus Sabtu Minggu, kadang-kadang juga membawakan retret. Nah, pulang sampai rumah sekitar jam 10 malam, hampir tiap hari. Pagi-pagi sudah berangkat kerja lagi, jam setengah tujuh ya. Waktu doa menjadi sangat kurang. Sangat kurang. Sehingga saya merasakan satu kelelahan rohani. Jadi saya melayani itu hanya sebagai kewajipan, karena sudah komitmen. Saya merasakan kekeringan rohani. Nah, suatu saat, dan itu langsung bertahun-tahun. bertahun-tahun. Nah, suatu saat, saya diminta, waktu itu saya akan melayani di seksi kaderisasi Badan Pelayanan Nasional. Kita, Badan Pelayanan Nasional itu mengadakan, mungkin brother and sister tahu, setiap tiga tahun, kita mengadakan namanya konvenas, konvensi nasional ya. Mungkin ada yang pernah ikut nggak ya, brother and sister di sini? Aduh, harusnya ikut ya. Yang ikut di IPD ini harusnya ikut. Kita konvenas sudah keberapa ya, kalau nggak salah, sudah puluhan kali. Nah, saya itu tidak mau ikut rencananya, karena saya sudah sering ikut konvenas ya, tiap tiga tahun. Nah, kali ini diadakan, oh nggak pernah ikut, waduh, bro Ronald. Ikutlah kalau ada konvenas, iman Anda akan semakin kuat. Nah, pada waktu itu, diadakan konvenas yang keberapa ya, saya lupa ya, 14 atau 15 pokoknya ya. itu diadakan di kota Makassar. Walaupun saya sebagai pengurus, rencananya kan harusnya hadir ya. Saya nggak mau hadir, karena saya lagi lemah rohaninya. Lelah, capek. Dan kan juga gitu-gitu aja tiap tiga tahun ya. Saya udah tahu lah, ada pembicara, ada ini, ada workshop, ada segala macam. tapi tiba-tiba koordinator BPN, WA ke saya, Pak Vincent, minta tolong ya, nanti sebagai salah satu pembicara di konvenas, di, apa di, ini, di pembicara, boleh dekatkan pembicara di utama lah, gitu ya, sebagai salah satu pembicara utama. Waduh, saya bilang, saya nggak pantas. Kesatu, saya lagi lelah rohani. Kedua, saya takut, jujur aja ya, jadi pembicara di konvenas, itu nggak sembarangan ya. Karena yang hadir itu, uskup pasti, minimum tiga uskup. Imam, yang hadir itu sekurang lebih seratus orangan. Leader, tim dari seluruh Indonesia itu kurang lebih seribu lima ratus. selama kurang lebih berapa hari. Biasanya empat hari itu. Nah, saya mana pantas, ngomong di depan uskup, bisa gemeteran kali, ngomong di depan imam begitu, di depan para leader, temanya susah lagi. Yaitu, maturity in ECCR, artinya, kedewasaan di dalam pembaruan karismatik katolik. Waduh, berat nih. Tapi kan saya nggak enak, nolak ya. Jadi saya cuma bilang begini, iya deh, nanti saya doain. Saya nggak bilang iya juga, nanti saya doain. Ketika saya benar-benar doa sih, bukan yang nggak doa ya, saya doa, eh Tuhan bilang, berangkat. Waduh, saya bingung juga ya, Tuhan, saya sebenarnya males Tuhan. Berangkat. Yaudah, akhirnya saya berangkat. Iya deh. Ya gara-gara itu, saya berangkat jadinya ya. Jadi pewat, jadi pembicara di sana. Waduh, pas mau acara itu, saya takutnya setengah mati ya. Saya sambil nunggu giliran saya ya. Saya cuma nongkrongnya tuh hari-hari di ruang adorasi. Karena saya takut sekali ya. Waduh, tapi syukur kepada Tuhan setelah tugas saya selesai, lega hati saya, terus kemudian saya ikut workshop. Kan di konferensi itu ada workshop. Salah satu workshopnya adalah doa syafat profetik ini. Kebenaran yang mengajar itu adalah teman kita yang diutus waktu itu sebelum di Surabaya, dia ikut yang di Sri Lanka. Waktu itu ada Asia Oceania. Doa syafat profetik. Nah, saya pikir ngapain ya doa syafat profetik? Ternyata, sebelum workshop, didoakan dulu. Ditanya, siapa yang belum bisa bahasa roh? Wah, ada beberapa yang belum bisa didoain dulu ya. Didoain sampai bisa. Karena doa syafat profetik ini, tadi saya bilang, memakai karisma-karisma roh kudus. Terutama karisma nubuat. Supaya bisa dengar suara Tuhan, dengerin Tuhan apa yang mau kita doakan. Nah, tiga jam workshopnya ya, hari pertama. Saya pikir ngapain ya? Tiga jam doa dalam roh terus, bahasa roh terus. Wah, tiga jam. Dapat apa dari Tuhan? Pesannya, sampaikan, doakan lagi, bahasa roh lagi. Dapat apa lagi pesan dari Tuhan? Sampaikan, bahasa roh lagi. Dua jam bahasa roh ya, sampai rahangnya ini pegel. Bayangin ya, coba, bahasa roh dua jam ya, rahangnya pegel nggak coba? Nggak usah dua jam ya, setengah jam aja juga rasanya capek tuh rahangnya. Takut. Sya kalalabalakara shiki lalabalakaranahana, karamashiki lalala, waduh capek, pernah kaku ya. Hari kedua, saya pikir ngapain workshopnya? Begitu lagi, dua jam lagi, bahasa roh ya. Hari ketiga, dua jam lagi, bahasa roh. Coba bayangkan ya, teman-teman, brother and sister, hari ketiga dada saya meledak. Meledaknya kenapa? Bukan kenapa-napa. Meledaknya itu adalah, saya mengalami cinta Tuhan. Saya mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Saya nangis sesungguhkan. Coba bayangin ya, pembicara, pewarta, pembicara utama lagi, nangis kayak anak kecil. Nangis, air mata mengalir, tidak hentinya. Kenapa? Saya merasakan kasih Tuhan. Saya merasakan kekeringan yang luar biasa selama ini, pelayanan puluhan tahun. doanya kurang sama Tuhan. Kurang waktu. Doa sih doa, bukan enggak doa ya. Tapi doanya tidak lama. Enggak sampai satu jam doanya. Paling cuma 15 menit. Kuranglah waktunya bersama Tuhan. Nah, saya nangis luar biasa. Dan, Tuhan bilang lagi di hati saya, lihat imam-imamku. Kan ada banyak imam, ada seratusan imam yang ikut. Mereka telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk aku. Sekarang serahkan seluruh hidupmu untuk aku. Wah, tambah nangis lagi. Pulang dari konvenas, roh saya, kayak kompor tuh ya, lagi nyala ya apinya ya. Kalau lagi basak makan bakmi goreng gitu ya. Apinya tuh menyala. Nah, kayak begitu. Rohnya berkobar-kobar. Jadi, brother and sister, penting sekali doa ya. Doa itu penting banget ya. Tanpa doa, kita akan mengalami kelesuan. Mengalami gampang jatuh di dalam dosa. Gampang mengalami godaan. Nah, itu. Saya lanjutkan ya. Temanya apa ini judulnya? Ada yang mau baca? Doa syafaat adalah kemitraan yang kudus bersama Yesus. Ya, terus. Yesus adalah pendoa syafaat terbesar dengan sengsara dan kematiannya. Ya, terus. Dan sampai saat ini Yesus berdoa syafaat di sebelah kanan ala Bapak agar semua orang yang semua orang dapat diselamatkan. Ya, itu yang saya maksud tadi ya. Ya, 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6. Yesus berada di sebelah kanan ala Bapak menjadi perantara kita. Nah, ini yang paling penting nih. Yesus silahkan berowastu. Yesus memanggil kita untuk menjadi rekan sekerja atau mitra dalam berdoa syafaat. Coba siapa yang mau menjadi pendoa syafaat coba dikasih apa namanya itu ya kode itu loh apa namanya Reaction Reaction Ya, reaction Coba reaction Wah, satu doang nih Mia Apalagi yang lain ya Tuh, nggak kelihatan Oh, ada Patricia Ada Wastu Siapa lagi nih yang lain nggak kelihatan nih Ya Luar biasa ya Ada komik deh Terus silahkan Yang B Silahkan dibaca yang B Yang mau baca Dianmute Mengapa doa syafaat sangat penting Semua pelayanan gereja berupa pengajaran konseling kepemimpinan administrasi pelayanan sosial tiangnya adalah doa syafaat Ibarat payung yang mempunyai jari-jari maka tiangnya adalah doa syafaat Ya, jadi kalau payung payung itu kan punya jari-jari banyak supaya bisa dibuka payungnya harus ada tiangnya kan pegangannya itu Ya kan Nah Ibaratnya jari-jari itu macam-macam pelayanan kita kan Ada yang pelayanannya pujian tadi ya Ada yang pelayanannya musik Ada yang pelayanannya mengajar Ada yang pelayanannya pendoa Ada yang pelayanannya bagian sesi konsumsi Ada yang bagian pelayanannya konseling Ada yang pelayanannya administrasi Apapun pelayanan kita Tiangnya itu doa syafaat Yang tadi saya cerita ya Tanpa doa pelayanan kita itu rasanya capek Cuma kewajipan Gak enak hati doang Tapi kalau kita doa kuncinya doa kita akan kuat pelayanan kita Contoh di dalam Alkitab Yesus Abraham Musa Elia Ayuk Amos Santo Paul adalah pendoa syafaat yang hebat Nah ini Kita buka 1 Timotius 2 ayat 1-2 1 Timotius 2 ayat 1-2 Coba buka kitab sucinya 1 Timotius 2 ayat 1-2 Orang Katolik dipanggil supaya menjadi pendoa syafaat 1 Timotius 2 ayat 1-2 Ada yang sudah ketemu? Ya Silahkan bro Wastu Pertama-tama aku menasihatkan Naikanlah permohonan Doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang Untuk Raja-Raja dan untuk semua pembesar Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan Ya Paulus bilang kepada Timotius Ya Aku menasihatkan kamu Naikanlah permohonan Doa syafaat Dengan ucapan syukur Untuk semua orang Ya Saya Biasa Selain di tim ya Kami kan di tim itu Selalu berdoa syafaat Profetik Satu bulan Satu kali Melatih karisma Rok Kudus ya Terutama karisma Nubuat tadi Yang saya cerita Saya juga Pribadi doa syafaat Setiap hari Setiap hari Jadi kami ada jam doa ya Saya dengan istri Setiap pagi Habis mandi pagi ya Kami masuk kamar doa Press and worship Pribadi ya Terus kemudian Ketika sudah bahasa roh Penyembahan tadi itu Kami hening Terus kami dengarkan Tuhan Mau saya doakan apa Ya Kita doain tuh Mulai dari Putin ya Putin Putin tau kan Putin Presiden Ausia itu loh Ya Kan gara-gara Dia perang Ukraina itu Korbannya banyak banget ya Tuhan gerakan Untuk doain dia Memang sampai sekarang Belum dikabulkan Seolah-olah ya Masih perang Ya Tapi saya percaya Tadi doa syafaat Doa yang apa Tekun Tekun Ya Suatu saat Saya juga lagi pas doa syafaat Tuhan kasih gambar Mertua saya Waktu saya masih hidup Dia sakit-sakitan Ya Sakitnya gak jelas Pokoknya lemah aja Gak bisa bangun dari tidur Jadi saya doa syafaat Terus saya menjadi Perantara Saya membayangkan diri saya Sebagai mertua saya Ya Saya bawa kehadapan Tuhan Saya mohon belas kasih Tuhan Untuk menyembuhkan Dan mengampuni Ya Jadi saya bayangkan Diri saya seperti dia Gitu Itu salah satu contoh Doa syafaat Membuat diri kita Menyamakan diri kita Dengan orang yang didoakan Nanti akan diterangin Yang minggu depan Seperti itu Ya Jadi Saya berdoa Untuk itu Tuhan kasih Terus kemudian Kalau di dalam tim Ya sering kali terjadi Banyak Tuhan kasih Nubuatan Ya Yang apa yang harus didoakan Jadi suatu saat Ketika itu kami berdoa Tiba-tiba ada gambaran Loh kok ada gempa ya Di pantai barat Sumatera ya Ke tsunami begitu Nah terus kita doa Kewada Tuhan Minta tolong Supaya itu tidak terjadi Ya Eh benar aja Beberapa waktu kemudian Itu ada gempa Tapi untuk gempanya kecil Ya Sehingga tidak terjadi tsunami Terus kemudian Kemarin belum lama juga Waktu itu kami ada doa Syafat Profetik Waktu masih situasi Pandemi Jadi melalui online Seperti ini Juga bisa ya Jadi pada waktu Kami mendapatkan Waduh Kok gunung Merapi Meletus nih Nah kita berdoa Ya Sepada Tuhan Supaya itu tidak terjadi Ya Apa yang terjadi Meletus sih meletus Ya Cuman waktu itu Sempat berapa Setahun yang lalu Tapi enggak Enggak kenceng banget Sehingga enggak terjadi Suatu erupsi yang besar Ya Nah itu kita percaya Kuasa doa syafat Itu luar biasa sekali Ya Karena Tuhan sendiri yang tunjukkan Ya Jadi Setiap orang Katolik Dipanggil untuk menjadi Pendoa syafat Termasuk itak kita Nah yang paling dibutuhkan Saat ini Adalah berdoa syafat Untuk gereja Dan misinya Di dunia ini Paus Paulus kedua Menulis Dalam buku Redemptoris Missio Bahwa peran doa syafat Sangat penting Dalam penginjilan Ya Artikel nomor 78 Doa harus Pusatiasa Menyertai perjalanan Para misionaris Agar perwatan Firman Tuhan Dapat dilakukan Dengan efektif Melalui Rahmat Allah Ya jadi Teman-teman Brother dan sister Sangat penting Berdoa syafat Makanya saya anjurkan Ini tim Imo Gode Ini ya Coba Entah sebulan sekali Entah dua minggu sekali Timnya kumpul Khusus doa syafat Profetik Gimana cara Menjalankannya Nanti diterangin Nanti diterangin Sama minggu depan Kita disitu Memakai karisma Karisma roh kudus Dilatih karisma Karisma roh kudus Baru roh kita Akan menyala-nyala Kembali Itu penting sekali Baik sampai sini Saya rasa cukup Sesi saya Kita nanti Sesi tiga itu Minggu depan Bagaimana cara Berdoa syafat Mungkin ada yang Mau bertanya Silahkan Saya buka ruang Tanya jawab Ada yang mau bertanya Atau mau sharing Apa sudah selesai Waktunya Jadi siapa yang Iya om Mau tanya om Jadi kalau misalnya Kita lagi dalam Saat teduh Atau lagi dalam Worship Lagi menyembah Terus tiba-tiba Ada satu Apa ya Kayak notis Notis gitu Di dalam otak kita Atau aku sih Bilangnya dalam otak aku Karena aku juga Dalam pikiran Oh iya Dalam pikiran Dalam pikiran Aku Spesifik ke satu orang Misalnya Aku lagi Atau misalnya Aku lagi Worship Terus tiba-tiba Kepikiran Misalnya Kawastu Terus Tapi aku gak tau Mau suruh ngapaan Tapi tiba-tiba Kepikiran Kawastu Apakah itu bisa disebut Doa syafat Profes Iya betul sekali Itu Tuhan Menginta kita Untuk mendoakan dia Wah Waktunya masih banyak 20 menit Jadi Tuhan Minta kita Doain dia Kalau kita Tidak tau Harus doain apa Tanya lagi Sama Tuhan Tuhan Dalam pikiranku Engkau Mengasih tau Saya harus Mendoakan Si A Misalnya Tuhan Kira-kira apa sih Yang harus saya doakan Nanti Tuhan Kasih tau Terus Tapi kalau Tuhan gak kasih tau Yaudah Kamu doakan dia Secara umum aja Tuhan Saya berdoa Saat ini Untuk si A Tolonglah dia Jamalah dia Tuhan Biarlah kasihmu Boleh mengalir Kepadanya Tolonglah dia Bebaskan dia Tuhan Ya terserah Pokoknya kita doa Buat dia lah Ya Gitu Tapi kalau kita gak tau Mau doain apa Ya tanya lagi Sama Tuhan Jadi itu bener Itu adalah Nubuatan Tuhan ingin kita Doain dia Terima kasih Mia Ini mungkin Satu lagi Saya cukup Excited sih Sama doa Syafat Profetik Karena kadang Sedikit sharing juga Dalam saat Tidak Saya tiba-tiba Ada Kayak gitu Di pikiran Tiba-tiba Satu orang Padahal gak pernah Chat Gak pernah apa Tapi tiba-tiba Notif Dalam saat Tidak Tapi kadang-kadang Saya juga ragu Itu bener gak ya Maksudnya Itu bener Salah satu Yang tadi dibilang Nubuat untuk Mendoakan orang Itu atau cuman Rasa Apa ya Kayak Emosi atau rasa Kayak kangen aja Gitu sama orang Itu kalau Kami Medainnya gimana ya Kalau kita di dalam Suasana doa Itu biasanya Dari Tuhan Untuk kita doain dia Kalau mau lebih Kuat lagi Buktinya Anda chatting Sama dia Atau Telepon dia Tadi ketika Saya doa Saya ingat kamu Saya doakan kamu Kira-kira Gimana kabar kamu Ya Saat ini Kalau mau Bukti Gitu loh Supaya kita Lebih dikuatkan Gitu Itu Itu benar Dari Tuhan Itu Kalau seperti itu Kita harus melatih Makanya nanti Dalam doa Sahabat Profetik Teman-teman Semua Brother and sister Kalau Anda Mendapatkan Gambar Di pikiran Gambar seseorang Atau gambar sesuatu Atau peristiwa Atau mendapatkan Kata-kata Atau mendapatkan Rasa Ya Anda sampaikan Anda doakan Ya Itu dari Tuhan Pak Itu Takutnya Dari pikiran Saya sendiri Takutnya Nanti salah Gak apa-apa Namanya Kita belajar Ya Kita harus berani Melangkah Dengan iman Ya Salah juga Gak apa-apa Gak ada ruginya Kok itu kan Doain orang Gak ada sesuatu Yang dirugikan Benar gak Tapi kita sudah Berani Untuk Melatih Berani Untuk melangkah Dengan iman Itu penting sekali Ya Makanya Saya selalu Mendorong Kalau dalam doa sahabat Profetik Di tim Saya selalu Dorong Kalau kau mendapatkan Sesuatu Dari Tuhan Tolong sampaikan Dengan suara yang keras Jangan disimpan sendiri Gitu Salah gak apa-apa Namanya Doain orang Saat ini Mari kita berdoa Untuk arwah Orang beriman Arwah-arwah Yang kasihan Minta ampun Dari Tuhan Sampaikan Kalau Anda dapat Begitu Dan biasanya Berdasarkan pengalaman Begitu orang Doain arwah Kebanyakan teman-teman Yang lain Doainnya juga sama Doain arwah Berarti hari itu Tuhan ingin kita Mau doain arwah Begitu Karena selesai doa Sahabat Profetik Biasanya kita cerita Sharing Kalau dalam tim Gimana tadi Waktu doa Kita dapatnya begini Dapatnya begini Oh samaan ya Kebanyakan pasti sama Mirip-mirip Silahkan Mungkin ada yang Mau tanya yang lain Bro Mau tanya Itu kalau Doa syafat itu Gak perlu Diminta oleh Orang tertentu kan ya bro Kalau doa syafat yang Profetik Yang kita mau pelajari Itu bukan Doa syafat yang Udah ditentukan Kita mau doain apa Berdasarkan permintaan Atau list Doa bukan Kalau itu Doa syafat biasa Ya boleh juga Kita doain Kalau ada permintaan orang Kalau doa syafat Profetik itu Kita tidak memikirkan Apa-apa Kita benar-benar Pikirannya kosong Ya gak Gak ada mikir Apa-apa dulu Nanti pada saat penyembahan Tuhan bisa kasih tahu Kamu doain ini Doain ini PD Anda Anda makin maju Yang banyak membawa Jiwa-jiwa Mau tahu Apa kendak Tuhan Lakukanlah Doa syafat profetik Di tim Praktekkan Jangan cuma teorinya Saja nih Acara ini selesai Saya gak tahu Di rumah gode Sudah ada doa syafat profetik Belum Timnya Masih belum Wah dibikin dong Ada pertemuan tim gak Ada tapi Gak terlalu sering Nah itu kuncinya Sebanyakkan tim harian Ya gak apa-apa Di tim harian Atau tim itu Pokoknya Kumpul Sebelum rapat Atau sebelum pertemuan Itu Doa syafat profetik dulu Setengah jam 40 menit Nyanyi satu lagu Pujian Penyembahan Atau minta ampun dulu Terus pujian Penyembahan Bahasa roh Nah terus Tanya Tuhan Mau didoain apa Satu-satu Masing-masing Terus nanti mengalir Begitu Nah itu Kalau dilakukan Wah luar biasa Lama-lama Kita karisma roh kudusnya Terlatih Begitu Setelah itu Baru rapat Udah enak Rapatnya tinggal Makan-makan doang Karena hati Anda Sudah menyatu Gitu Nanti deh Praktek Seru deh Kalau praktek Anda akan Masuk dalam Hatirat Tuhan Saya sarankan Tim harus ada Dua syafat profetik Pertemuan tim Harus ada Baru Pede Anda Akan Berkembang Membawa banyak orang Kepada Tuhan Baik Apalagi ya Kalau Buat teman-teman Mungkin ada yang Mau bertanya Kaka Boni Dari tadi Kaka Boni Kayaknya sudah Nyalahin Mic-nya Matiin Silahkan Kaka Boni Kalau ada yang Mau ditanyakan Terima kasih Mia Iya Pak Ko Vincent Terima kasih Buat Doa syafat Profetik Ini Ada satu Pertanyaan yang Terus ada Dalam satu Pikiran saya Dari dulu Sampai sekarang Soal ini Tadi Ada disebutkan Bahwa ketika Kita berdoa Kita meminta Nanti Tuhan sendiri Akan menggerakkan Atau menanamkan Doa-doa syafat Yang harus kita doakan Ini Ini kejadian Sekitar tahun 2009 Sampai dengan Tahun 2010 Terjadi Di dalam diri Pribadi saya Pak Vincent Itu setiap malam Setiap jam 12 malam Jam 3 pagi Itu saya selalu Dibangunkan oleh Sebuah suara Boni bangun Boni bangun Dan saya akan terkejut Lalu saya bangun Kemudian saya bangun Suara itu Dikatakan lagi Berdoa Berdoa Kadang Saya bangun Tapi saya ngomel Saya katakan Apa yang harus saya buat Berdoa Apa yang harus saya doakan Berdoa lah Untuk perdamaian dunia Doa itu Suara itu Terus mengarahkan saya Untuk selalu berdoa Di jam-jam tersebut Terutama di jam 12 malam Dan jam 3 pagi Nah sampai Dengan saat ini Saya bingung Pak Vincent Itu suara itu Saya percaya bahwa Itu suara Tuhan Tapi maksud dan tujuan Daripada hal tersebut Itu masih Saya tidak tahu Apa yang dimaksudkan Dengan hal tersebut Bersyukurlah Bro Boni Tuhan mau pakai Anda Sebagai rumah doanya Jadikan aku Tuhan Rumah doamu Agar semua suku bangsa Datang menyembahmu Tuhan mau pakai Bro Boni Sebagai rumah doanya Jadi kalau kita Dibangunkan Tuhan Itu luar biasa sekali Berdoa lah Pak doainya apa Doanya adalah Kalau Anda tidak tahu Anda menyembah Tuhan saja Menyembah Tuhan bagaimana Kalau tidak Tidak mengerti Doa dalam bahasa roh Bisa bahasa roh enggak Bro Boni Siap bisa Ya sudah Menyembah dalam bahasa roh Kan tidak mengerti Kita supaya harus didoain Menyembah Tuhan Yang berdoa Sialah Maka aku memuji Engkau Terus Doa dalam roh Nanti Tuhan akan kasih kepada kita Apa yang mesti didoakan Terlintas di pikiran Doain ini Apa Perdamaian dunia Bawa dalam Tuhan lagi Doa Bahasa roh lagi Tuhan aku serahkan Perdamaian dunia Kepadamu Biar kau menjama Setiap pemimpin Bangsa Tuhan Untuk berdamai Terus Doa lagi Bahasa roh Terus Nanti kalau anda hidup doa Seperti itu Wah hidup rasanya Enak sekali Bro Boni Hidup gak akan dipimpin Oleh Tuhan Dalam pekerjaan Di dalam usaha Dalam keluarga Tuhan akan bimbing Lama-lama anda peka Mendengarkan suara Tuhan Itu suatu anugerah Enggak semua orang Dibangunkan Tuhan Malam-malam Berdoa Kita aja belum Tentu Dibangunkan Tuhan Malam-malam Anugerah itu Jalankan Tuhan sudah bangunin Kita datang menyembah dia Terima kasih Pak Vincent Ada lagi kah teman-teman Yang mau bertanya Kalau tidak ada Mungkin Om Vincent bisa bantu kami Untuk mendoakan kami semua Sebelum nanti masuk Kedalam pengumuman Boleh Om Mari kita berdoa bersama Saya minta tolong Teman-teman yang ada di rumah Yang gak nyalain video Saya juga gak tahu Keadaannya gimana Kita menyembah Tuhan bersama Karena ketika Anda menyembah Tuhan Sebenarnya Anda sedang menghadap Hadirat Tuhan Disitulah Tuhan akan mencurahkan Rahmatnya yang berlimpah-limpah Kepadamu Ini Musik masih bisa nyanyi gak ya? Bisa Om Tunggu sebentar ya Om Om mau Mari kita nyanyi Kurasakan kasihmu Tuhan Kita mohon kuasa Tuhan Menaungi kita Sore ini Walaupun Anda di rumah masing-masing Ketika Anda fokus pada Tuhan Yesus Ya Anda bisa mengalami hadiratnya Mengalami kuasanya Mengalami pemulihannya Ya Tuhan akan memberkati Anda Tuhan akan menjama Anda Anda bertemu dengan Dia Walaupun Anda di rumah Masing-masing Ya apalagi yang di studio Silahkan Saya minta tolong yang di studio Pemuji ini mana Pemuji Halo Mari kita nyanyikan lagu Kurasakan Kasihmu Tuhan Mari kita fokus pada Tuhan saat ini Ketika Anda ada di rumah Ketika Anda di studio Anda fokus pada Yesus Anda menyembah Dia Dia ada di hadapanmu saat ini Dia penuh kasih Dia penuh cinta Dia rindu Anda datang kepada Dia Untuk menerima anugerah yang terindah Dalam hidupmu Tuhan rindu Untuk mencurahkan kasihnya Kepada kepadamu Tuhan rindu Untuk memakai Engkau sebagai alatnya Mewartakan kasihnya Kepada banyak orang Tuhan rindu Engkau dipakai sebagai Pendoa-pendoa Di tengah kelemahan kita Kita mau datang kepada Dia Tuhan akan pulihkan hati kita Aku rasakan kasihmu Tuhan rindu Aku rasakan kuasamu Ku rasakan kasih kuasa roh kudus Ku rasakan kehadiran Sekali lagi kita rasakan kehadiran Tuhan Ku rasakan Rasakan kasihmu Tuhan Rasakan kasih Tuhan mengalir Ku rasakan kuasa Rasakan kasih kuasa Rasakan kasih kuasa Roh kudus Ku rasakan kehadiran Mari kita mohon curahkanlah 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 Ku rasakan kuasa Tuhan Kujizat terjadi Kujizat terjadi Di tempat ini Curahkanlah Kujizat terjadi Mari sekali lagi kita mohon Curahkanlah kuasa Kujizat terjadi Ku rasakan kuasa Kujizat terjadi Kujizat terjadi Di tempat ini Curahkanlah Kujizat terjadi Ku rasakan kuasa Tuhan Kujizat terjadi Kujizat terjadi Kujizat terjadi Sekarang ini Curahkanlah kuasa Kujizat terjadi 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 Mujizat terjadi segala hal ini Mujizat terjadi segala hal ini Mari menyembah, mari menyembah dia Mujizat terjadi segala hal ini Sembah dia dengan sekenap hati Sembah dia Mujizat terjadi segala hal ini Puasa tak terbatas dicurahkan kepadamu pada saat ini Terimalah anugerahnya Terimalah anugerahnya Jamalah dengan kuasamu yang tak terbatas Tuhan Yesus Kokobarkan semangat kami untuk berdoa Berdoa syafaat profetik Tuhan Berdoa datang ke hadapanmu Menengadakan tangan kami Karena kami percaya ketika kami datang kepadamu Kau mencurahkan rahmatmu yang berlimpah-limpah kepada kami Kau memberikan damai sejahteramu yang berlimpah-limpah kepada kami Anak-anakmu Terima kasih Tuhan Tolonglah anak-anakmu saat ini Tuhan Mereka yang mengalami kegundahan hati Mereka yang mengalami kesusahan hati Karena suatu peristiwa yang menyakitkan Biarlah kau membalut luka-luka hatinya Kau sendiri yang menyembuhkannya Kau sendiri yang menjamah dia Dan memberikan damai sejahtera kepada hatinya Kepada mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan Anak-anakmu tolonglah Bantulah mereka Tuhan Bukakanlah jalan berkat untuk anak-anakmu ini Kepada mereka yang mengalami kelemahan rohani Biarlah kau menjamah Membangkitkan dia kembali Untuk datang kepadamu Mengalami kebangunan rohani di dalam hatinya Untuk selalu datang kepadamu Mengalami kuasa kasihmu Terima kasih Tuhan Mari rasakan kuasa Yesus menjamah kau saat ini Sore ini Rasakan tangannya yang penuh belas kasih menjamah engkau Ketika kau datang kepada dia Dia sendiri yang menjamah engkau Dengan kuasa rohnya yang kudus Memenuhi hatimu saat ini dengan berkat Damai Kelimpahan Sukacita Terima kasih Tuhan Terima kasih Dan biarlah para pengurus Dan tim Imagodai ini Tuhan Mau bersatu hati Berkumpul Berdoa Mengadakan tangan kepadamu Dan membawa banyak orang Kepada persekutuan ini Membawa banyak orang kepada Yesus Membawa banyak orang Mengalami cintamu Terima kasih Tuhan Segala hormat kemulianannya bagimu Allah Kini dan sepanjang segala masa Terima kasih Tuhan